Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sembilan pagi yang akan tayang setiap hari hanya di TVR Bengkulu Dan di pagi hari ini bersama saya Iqbal Fatwa Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana tentang karya dari daerah Tema kita hari ini adalah karya dari daerah Nah otomatis kita sebagai orang Bengkulu yang notabene-nya adalah Orang-orang dari daerah khususnya di Pulau Sumatera ini Banyak sekali anak-anak muda kita Generasi-generasi kita Banyak sekali yang mempunyai karya-karya khas yang menjadi senjata Untuk kita bisa mengangkat nama daerah kita Provinsi Bengkulu Dan karya ini banyak sekali ya Mulai ada dari seni, terus juga dari musik, dari olahraga, dan segala macamnya Dan di hari ini Studio Opini sudah kedatangan ya Ini namanya adalah Bambang Hadi Isworo Yang tahu dengan beliau pasti tahu nama sesungguhnya Nama panggungnya ya Beliau adalah komposer ia Produser juga iya Lalu juga seniman pelaku musiknya juga iya Langsung saja kalau begitu Tanpa panjang-panjang saya perkenalkan Ini dia Mas Bambang Hadi Isworo Ini saya sedikit canggung ya Kalau harus memanggil dengan nama KTP Atau yang biasa dikenal dengan Om Lebong Bang Lebong Waduh Bang Lebong Kenapa asal mulanya bisa timbul nama Lebong Daeng? Waktu tahun berapa saya pindah ke Bengkulu Perkenalan di kelas, itu kelas 2 CMP Perkenalan di kelas Kenalin namanya ini, asalnya ini Terus dari sekolah ini Setelah itu asal daerah Saya sebut dari Lebong Semuanya terhitung dari mulai hari itu Semuanya panggil Lebong Kecuali yang di rumah lah Semua lingkungan akhirnya panggil Lebong Setelah di googling juga Ternyata gak ada orang nama Lebong Berarti sekarang yang menjadi Nama Nama panggilan Pokoknya semua orang begitu bilang Kenal sama Nggak tahu yang Rangga Panjang Yang biasa cipta lagu Komposer Yang mana Dikasihin Oh Bang Lebong Baru Terakhir itu Akhirnya gitu Terhitung dari pindah ke Bengkulu Semuanya panggil Lebong Kecuali keluarga lah Oke Belekat lah sampai sekarang ya Sekarang Luar biasa ini memang Bang Lebong Aktivitas sekarang? Masih seputar band-band bersama Bakardi Produksian juga di rumah Untuk aransemen beberapa Orderan dari klien Wih Padat ya Nggak juga padat Sososibuk Ini kita akan bahas kan Karya dari daerah Nah tapi sebelum kita bahas Karya dari Bang Lebong ini Bang Lebong ini kan suka Dengan musik khususnya Ngulik-ngulik segala macam Bahkan dulu Awal-awal saya mulai terjun Tahu tentang dunia-dunia Entertainment Tahu dengan dunia musik ini Langsung Kesebut nama orang-orang Oh sama Bang Lebong Kalau mau Latihan Mau buat lagu Sharing sama beliau Katanya Saya penasaran nih Bang Lebong ini yang mana Yang mana Dan akhirnya bisa ketemu Bisa kenal Kalau Bang Lebong sendiri ini Suka main musik Semenjak kapan Memang begitu Rojo lahir Megang gitar Nulis-nulis lagu Masih kalau Suka memang udah lama Udah lama banget Dari kecil Dari kelas 4 Kelas 5 SD Udah 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 Fokus dan Suatu hari Seattle-nya pengen Seattle-nya pengen Di musik Udah kebayang dulu tuh Tapi kalau kebayang dulu tuh Bukan main gitar Yang dalam pikiran Dan obses saya Semasa kecil Pada waktu itu Adalah Emang udah pengen Nulis lagu Tapi seiring perjalanan Seiring perjalanan Ternyata Main gitar seru Ngebentu asik Ya akhirnya Seiring perjalanan Saya lebih banyak Main gitar Dan nulis lagu Itu kan Ternyata kan Bukan satu hal performer Betul Nulis lagu ya Personal Sifatnya sangat person Sendirian Nulis gitu Akhirnya seiring jalan Lebih banyak main gitar Oke Karena juga sambil main gitar Bisa nulis lagu juga Cari-cari inspirasi Nah berarti ini kan Dari kecil Sudah mulai nih Suka sama musik Cinta sama musik Ada doktrin dari Keluarga Atau dari orang tua Emang sebelumnya Sebagai musisi juga kah Kayaknya Kalau dari orang tua Kayaknya gak ada Cuman Kalau dari Saya Saya gak sempat ketemu Dan tidak sempat menyaksikan Dari pihak keluarga Bapak saya Si Si abah Mbah saya itu Mainnya biola Jango main biola Tapi ke anak cucu Semuanya rata-rata Saudara sepupu Bapak saya juga Si abah saya juga Bisa main gitar Tapi sebatas bisa Dari Dari Keturunan si Mbah tadi Anak cucu yang Total hidup di musik Cuman saya Kalau nyanyi Bisa lah Nyanyi main gitar Nyanyi-nyanyi rumahan Main gitar seseruan Berarti dari darah Seninnya musik ini Dari Mbah Ya ternyata Waduh pemain biola Begitu memutuskan nih Waduh Sepertinya ini Musik ini Atau seni musik ini Adalah Hidup saya Jalan hidup Semenjak kapan Mulai kepikiran Aduh saya mau Konsen nih Untuk ke dunia musik Memang dari awal Mungkin dari ya Kenal gitar Kayaknya dari kelas 4 Kelas 5 SD itu Sudah memutuskan Pada waktu itu ya Pengennya jadi 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 pemusik Profesional di bidangnya Tapi belum ketahuan tuh Bahwa S.A. Per-performer Atau seorang Akademisi di musik Itu belum kebayang Cuman waktu itu Kelas 2 SMP Setelah Kelar SMP Saya pengen niatnya Masuk Sekolah kesenian Yang satu jendang Satu jendang Sama SLTA lah Cuman di Bungkulu Pada waktu itu Pernah ada satu Udah tuh tutup Sekolahnya Setelah itu Cuman ada di Kalau gak salah SMA Karawitan Adanya di Jogja Gak bisa Saya gak bisa Kesana Banyak hal Seperti biaya Usia juga Gak bisa keluar Mulai dari itu Udah Ajur-ajurutan Gak sekolah Kalau Musik sendiri Ini bang-bang ini Otodidak kah Atau memang sebelumnya Masa-masa kecil Sekolah SMP SMA dulu Memang ada Teman Atau guru yang Ngajarin Otodidak Mulai otodidak Sendiri Full otodidak Jadi Setelah Umur-umur berapa lah ya Umur-umur 18, 19, atau 20 tahun Saya di gitar Mulai sadar Kayaknya Ngerasa gak jago-jago Oh ternyata Di gitar itu Saya harus ngulik Notasi Dan yang lainnya Itu gitu kan Disitu Di usia Sebelumnya udah Udah-udah Udah manggung Udah menang festival Tapi saya secara perbadi Mengevaluasi Ngerasa Gak jago-jago di main gitar Gak bener Gitu Kok orang-orang itu jago Mungkin ada faktor Keberuntungan aja Saya bisa menang festival Bukan karena bagus Setelah itu mulai ngulik Internet udah mulai gampang Pada waktu itu Walaupun buka halaman Harus nongkrong Setelah jari Begitu kan Begitu kan Udah mulai download Tablatur Literasi seputar musik Mulai Dan ternyata Setelah ngulik Tetap juga gak jago-jago Akhirnya saya Wah ternyata saya itu Bukan seorang Bahasanya Kalau anak band Bukan kulikers Jadi Saya itu cuman Ternyata Penikmat musik Yang serius Kebetulan ada Ada gift lah Ada sedikit Dari Tuhan Bahwa secara musikal Kamu emang Sudah punya Dan saya berusaha Berkembang dari situ aja Berarti iseng-iseng Terus juga ngulik-ngulik sendiri Oke Nah Untuk Memfokuskan nih Mulai memfokuskan Seperti mencipta lagu Ini semenjak kapan? Dari SMA kah? Kalau Nulis lagu sih Kayaknya SMP Saya udah ada lah Lagu Bahkan Lagu itu Dibawain 20 tahun kemudian 20 tahun kemudian 20 tahun kemudian Ada gitu kan Cuman kan Bahwa Satu karya Bisa dibilang Kalau Kalau nulis lagu Semuanya bisa Orang semuanya Yang gak bisa musik pun Bisa bikin Lagu Tapi ketika menjadi Satu karya Yang kita bicarakan Enak apa enggak Bagus apa enggak Nah zaman itu Gak ada yang enak Lagu saya Gak ada yang enak Gitu kan Tapi Di situ ada Oh ini Di Keterbatasan Di waktu itu Dengan keterbatasan Influence dan referensi Saya di musik Dan di gitar Ternyata masih ada Satu value yang bisa saya ambil Makanya tetap Oh ini disimpen aja Ini liriknya bagus Di bagian versenya bagus Di bagian Atau rapnya Rapnya bagus Versenya jelek deh Itu Saya punya note bank Saya punya note bank Pada waktu itu adalah Ya Lirik disitu Lagu disitu Bagus atau enggak Ketika sudah tertulis Disimpen Suatu saat Keluar Ya Bisa-bisa diolah Dengan sosana yang baru Oh Jadi tabungan aja Gitu kan Tapi kalau Mulai seriusnya Nulis lagu Setelah saya ketemu Banyak orang-orang Profesional di bidang itu Jadi lagu yang Bahwa lagu yang bagus Juga bukan sekedar Berbicara masalah Idealisme Skillful Dan yang lain-lainnya Bagus menurut kita juga Harus bisa diterima Banyak orang Oke Nah seperti apa nih Untuk lagu pertama Yang diciptakan oleh Bang Lebong ini Jangan kemana-mana Pemirsa OP ini Kami akan ngobrol lagi Tentunya setelah yang Akan lewat berikut ini Setelah